Merdeka! Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat mementapkan proses pelembagaan partai dengan meresmikan kantor DPD, DPC, hingga PAC. Saya merasa bangga sekali karena PAC-PAC telah banyak yang mau membangun kantornya. Seperti yang tadi telah dikatakan oleh Sekjen, bahwa kita punya semuanya jadi berapa ya? 127 selama dua tahun. 127 kantor. Dan seperti yang saya katakan bahwa kantor ini adalah rumah rakyat. Harus terbuka untuk rakyat. Dan disitulah sehari-hari kalian harus menjalankan roda partai. Artinya apa? Harus ada setiap kali rapat-rapat partai. Dan pernah saya instruksikan yang masih berlaku sampai saat sekarang, rapat yang namanya DPD sampai ke tingkat bawah itu harus satu hari berbeda dengan rapat DPP partai. Supaya kalau ada instruksi bisa segera diterima dan dijalankan. Hal yang lebih mengembirakan saya karena getaran rakyat terhadap Bung Karno, proklamator, dan Bapak bangsa Indonesia semakin kuat. Semakin banyak orang yang meminta untuk diizinkan. Baik membuat jalan, baik membuat patung. Ini pun supaya diketahui oleh kalian semua sampai tingkat di luar negeri. Beberapa negara telah meminta kepada saya sebagai wakil dari keluarga besar Bung Karno untuk membuat patung Bung Karno, jalan Bung Karno. Tentunya artinya Bapak bangsa kita ini masih tetap diingat oleh banyak bangsa di dunia. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, maka rumah sakit Bung Karno di Brebes, dan patung Bung Karno di Kabupaten Katingan, resmi saya buka. Tolong betul-betul, ini perintah ketua umum, jangan hanya membangun yang namanya partai melalui yang namanya gedung. Karena gedung itu pun harus dipelihara. Jangan memalukan. Karena nanti setelah berdiri dengan susah payah, lalu tidak dibersihkan, centang perenang, dan sangat kumuh. Jadi oleh sebab itu, segeralah membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab untuk selalu membersihkan kantor-kantor kita. Pelembagaan partai merupakan syarat penting dalam berjalannya fungsi partai. Karena fungsi rekrutmen anggota, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, dan komunikasi politik, serta fungsi agregasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik hanya akan berjalan baik apabila memiliki kantor partai. seperti tadi yang telah saya katakan. Melalui kerja gotong royong secara terpimpin, kini PDI Perjuangan telah memiliki kantor partai di seluruh Nusantara. Dari ujung barat Aceh hingga ujung timur di Papua. Semua kantor partai sangat representatif. Karena sangat representatif, apa itu artinya? harus terus dijaga untuk selalu kelihatan nyaman, bersih, orang datang, rakyat datang, harus diterima, sehingga dengan demikian orang akan semakin melihat PDI Perjuangan selain semakin maju dan benar-benar sebagai partai rakyat. dan juga harus bisa menjadi rumah budaya. Kenapa? Carilah yang namanya seni budaya di daerah masing-masing. Berilah kesempatan untuk mempertunjukkannya di ruang, di aula partai. Sehingga rakyat pun dengan gratis dapat melihat, mengerti sebenarnya seni budaya yang ada di daerah masing-masing itu benar-benar sangat indah, harus dilestarikan. Dan di partai itulah tempat merancang seluruh kebijakan strategis partai dan pemerintahan. apa maksud pemerintahan? Jadi mereka-mereka dari eksekutif artinya seperti bupati, wali kota, gubernur itu harus datang ke kantor partai sebagai orang partai untuk ikut rapat partai. Sehingga dengan demikian makin terjalin kekotong royongan, kekompakan di antara seluruh anggota partai yang berada di tiga pilar partai. Tartor partai ini menjadi harta abadi partai yang tidak boleh diperjual belikan. Seluruhnya itu atas nama partai. Dengan manajemen yang semakin baik, kini kita memiliki dua sertifikasi ISO. Pertama ISO kualitas manajemen politik partai ini kita sudah dapat tiga kali dan kedua ISO aset manajemen partai. Jadi ini harus juga dipertahankan. Belum ada partai lain yang dapat. Sedangkan kita menurut KPU satu satu-satunya partai yang mendapat ISO. ISO itu betul-betul sangat sulit untuk mendapatkannya itu di Asia. Di luar itu partai juga selama empat kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai partai paling informatif. maksudnya adalah apa? Sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari sisi manajemen dari DPP sampai ke anak ranting itu biasanya seharusnya sudah mengetahui informasi apa saja yang telah diberikan. Anak-anakku seluruh anggota dan kader PDI yang selalu saya banggakan secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan rekam jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk Monumen Bung Karno dan kantor-kantor partai. Dulu di kota Bandung telah dibangun kantor DPC partai yang megah dan menjadi representasi gerak anak-anak muda. Nah di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun dan beliau itu dengan konsekuen makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen kalau sudah menjadi anggota partai jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai itu tidak ada dedikasi of life-nya nah dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai jadi bayangan umur 16 beliau itu sudah keluar masuk penjara dibancei suka miskin dan juga untuk Indonesia berdeka beliau tidak pernah surut semangat juangnya lalu dengan penuh gelora beliau menyampaikan gugatannya ketika di dalam pengadilan yang disebut Indonesia menggugat kalian harus baca supaya mengerti mengapa kalian mau menjadi PDI perjuangan semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai jangan dan imperialisme dan imperialisme memancar ke seluruh dunia melalui penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 maka jauh sebelumnya pada tahun 1934 sampai 1938 Bung Karno berada di ujung Nusa Tenggara Timur dan kenapa berada di sana karena beliau dibuang ke ND di kabupaten ND inilah persemeyan seluruh konsepsi nasionalisme marhanisme dioleh ke dalam saripatinya yang oleh falsafah bangsa dicebut Pancasila kalau sebagai anggota PDI perjuangan lalu kalian tidak tahu Pancasila itu aneh jadi resapkan ke dalam hati sanubari kalian karena disanalah untuk kita bergerak tahu mengapa harus kita ikuti Pancasila itu karena Pancasila itu kalau di bawah di lapangan itu adalah bergotong royong dari ND bayangkan pemerintah Belanda istilahnya ibu itu kok gak capek-capek ya masih dibuang ke Bengkulu di tempat ini pula Bung Karno terus bergerak menggelorakan semangat kebangsaan bermula hanya dari dua orang kebetulan ada anggota PNI yang berprofesi sebagai guru lalu Bung Karno membangkitkan kesadaran masyarakat Bengkulu untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsanya di Bengkulu ini juga Bung Karno karena beliau arsitek membangkit Masjid Cami sebagai model pendekatan atas kultur Islam yang begitu kuat di wilayah itu kini di Bengkulu telah berdiri kantor DPD partai yang melambangkan tekad yang semakin menjulang tinggi bagi kemerdekaan Indonesia anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada saudara-saudara sekalian melalui pelembagaan partai yang telah saya canangkan sejak Kongres 1 tahun 2000 PDI Perjuangan terus melangkah menatap masa depan dengan penuh optimisme dan semangat juang nah semangat juang ini yang selalu ibu akan ingatkan terus menerus jangan sampai terperangkap ke dalam zona nyaman karena zona nyaman itu benar-benar sebuah perangkap yang akan melupakan diri kalian bahwa sebenarnya harus berjuang terus menerus tidak pernah padam seperti api perjuangan nantak kunjung padam dengan tekat yang semakin membaca ketika partai dihadapkan pada berbagai ujian bahkan badai sekalipun saya kan ketika rakernas bicara seperti pantun kalau masih ingat ada yang sudah lupa belum ayo saya tanya pada kalian apa yang ibu bilang mengenai badai jangan takut diterjang badai karena kapan apapun badai pasti berlangsung terus matahari pasti gak akan bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala matahari pasti terbit di usuk tibur jadi kalau kalian bergerak berjuang ke akar rumput yakin kita pasti menang amin karena saya selalu meyakini kita semua meyakini bahwa partai itu ada karena kehendak rakyat coba pikirkan ketika bung Karno membentuk PNI boleh dibilang tidak ada yang mau ikut apalagi masa penjajahan tapi setelah itu semuanya sebagian besar rakyat Indonesia itu masih sampai hari ini lho cinta kepada partai PNI yang sekarang telah menjadi yang namanya partai demokrasi Indonesia perjuangan jadi semangatnya tidak hilang lho nah itu menancapkan akar-akar pergerakan pada rakyat karena kalau ibu bilang turun ke bawah ke akar rumput turun ke bawah ke akar rumput itu memang harus dijalankan siapa yang belum ke akar rumput betul nih semuanya sudah jangan bohong lho ya ibu bisa tahu lho nah karena itu bayangkan partai ini dicoba dihancur leburkan waduh selama 32 tahun tapi kan terus kita ada demikian halnya ketika kita berada di luar pemerintahan selama dua periode rakyat tetap bersama kita berbagai ujian itulah yang membuat kita semakin matang dalam politik saya lihat ada mana tadi ya ini kok menghilang tunggu dpc itu dia ini kota surakarta kota surakarta ditampilkan pak adik itu kenapa kok ibu nyebut itu karena ketua dpc nya itu orang lama dia ikut dari pd itu orangnya pakai bernos kalau ngomong seenaknya sendiri kalian juga musti seperti dia senioritasnya luar biasa sekarang ya dan kesetiaannya pada partai tunggu mana lagi ya tadi ada sekarang kemana itu ntb 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 pak adik tayangkan ntb 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 itu sama aja itu orangnya juga itu satu lehting sama pak ini pak rudy ya bayangkan mesti ada loh yang pada ngikut maaf ibu agak flu jadi suaranya seperti begini siapa raya jadi aduh dalam kematangan inilah partai terus yang ibu bilang terus 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 membangun kultur yaitu partai pelopor tau gak apa sih partai pelopor kita paling depan kita selalu orang belum pergi ke rakyat kita udah terjun ke rakyat sudah bertemu kalau ketemu yang susah kita tolong kalau ada yang kurang makan kita bantu itu jempolan namanya sanggup apa tidak untuk menjalankan seperti itu nah lo sanggup lo kita adalah partai rakyat yang bergerak dengan jati diri kebudayaan bangsa kebudayaan bangsa kita mengapa Bung Karno bilang bahwa kalau Pancasila dijalankan diwejawantahkan ke lapangan itu namanya gotong royong kebudayaan kita ini sebenarnya bergotong royong jadi jangan lupa itu jangan lupa itu jangan hanya mencari kepentingan diri sendiri saja kalian sudah enak loh ikut PDI perjuangan boleh tanya Pak Rudy Pak Rahmat dan lain sebagainya yang dulu ikut dengan saya di PDI seperti apa susahnya membesarkan partai itu sekarang kalian itu tinggal menikmati menikmati kemenangan tapi kalau kaliannya sendiri tidak mau melupakan janji untuk bersama rakyat menurut saya ya kalian sendiri kalian sendiri loh yang akan dilupakan oleh rakyat jadi janganlah jangan sekali kalipun kita bukan partai yang tidak pernah menepati janji kita partai yang loyal dan setia pada jalan konstitusi dan jalan kerakyatan karena itulah di tengah-tengah berbagai dansa politik yang masih saja terjadi jangan jangan pernah gadaikan idealisme berpolitik itu jangan pernah tinggalkan sikap kesatria dalam politik berpolitik dengan mata hatimu maka kamu akan melihat sisi-sisi terang dalam politik seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada minggu-minggu ini kita akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Genjar Pranowo saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak tapi tetap bersabarlah karena ibu kalian beri hak prerogatif artinya ibu yang menentukan oleh sebab itu maka sabar saja tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Genjar ya masa ibu salah pilih enggak lah itu bukan demi PDI perjuangan semata loh bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja loh tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh jadi saya memang mencari seseorang pemimpin itu untuk bisa untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik jadi saya ini wakil itu tunggu aja ya jadi kalau saya bilang buka buka zoom nah sudah buka aja tinggal nunggu kapan itu loh nah karena itulah persiapkan pemilu 2024 dengan sebaik baiknya persiapkan dengan seluruh semangat dan mental juangmu tuntunlah seluruh akal budi tekat dan kehendakmu jadikanlah pemilu 2024 sebagai komitmen terpenting untuk menempatkan diatasnya kepentingan rakyat bangsa dan menempatkan negara diatas segalanya jadi bukan untuk kalian saja pribadi tapi kita harus ingat untuk yang namanya anak cucu kita jangan merasa lagi seperti zaman waktu dijajah kita maunya terus menjadi negara merdeka berdaulat bebas dan aktif kalau kalian tidak mengerti apa yang ibu katakan kalian bukanlah kader-kader PDI perjuangan nah oleh sebab itu mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala merestui perjuangan kita amin kalau ibu bilang siap siap semuanya karena dengan demikian kelihatan itu satu kepemimpinan gak kocar-kacir gitu loh ada yang gak kiri ada yang gak kanan ada yang gak mikirin dan lain sebagainya tapi terus satu satu menuju ke akar rumput sanggup 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 merdeka 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 demikianlah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih demikian tadi kabutan dan sekaligit instruksi dari Ibu Megawati Sukarno Putri kepada terima kasih terima kasih